Intro Tadi bersama-sama kita sudah lihat video klip Coki Sitohang dan istri Melissa judulnya Unfailing Love So, what is it man? Macam Beyonce, Jay-Z gitu, Anang Ashanti Kenapa musti harus ada pembandingnya sih? Gak pakai pembandingan maksudnya seperti si ini pasangan-pasangan menjadi bikin itu Jadi kamu akan menjadi penyanyi sekarang? Ya sebenarnya kegiatan menyanyi sudah dilakukan sejak lama Sar Oke aku tahu itu, tapi kan kita gak lihat video klipnya tadi Betul, betul, betul Jadi kami melihat ini peluang, kesempatan untuk menyaksikan pernikahan dan kekuatannya kepada orang banyak Ada lagu yang bagus diciptakan sama Robert Lea Sutanto Lagunya Unfailing Love Sebenarnya lagu Unfailing Love itu bicara tentang kasih yang tidak pernah gagal Satu-satunya kasih yang tidak pernah gagal itu hanya kasihnya Tuhan sama kita kan Dia gak pernah ngecewain kita Tapi ini juga bisa jadi pembelajaran dalam pernikahan Bahwa kita justru harus bisa menerima satu sama lain Karena gak mungkin kita dapat yang sempurna dari pasangan kita Justru ketika kita mengasihi dan mengampuni pada saat dia melakukan kesalahan sama kita Disitulah yang namanya kekuatan bisa tetap dijaga di dalam perjalanan pernikahan itu sendiri Itu yang ingin kami saksikan kepada orang lain Kami ingin menguatkan pasangan, ingin menguatkan orang-orang yang akan menikah Oke Iya, itu pesannya Bobat banget Aku melihat tadi video klipnya I Can See The Love But itu ada momen tertentu ya dikeluarin video klip ini ya kemarin kamu bikinnya Merayakan 6 tahun ini kita bersama dalam hubungan Aduh manis sekali 4 tahun nikah, eh kok 6 tahun sih? Katanya 6 tahun, nikahnya kapan nih coba? Nikahnya 2010 Oke Oh kita bareng udah 8 tahunan 8 tahun, barengnya 8 tahun menikahnya 2010 bulan Juni 2010 bulan Juni Jadi 4 tahun ya ini kemarin rilis pas Valentine's Day atau menjelang Valentine's Day Betul Sekarang ini mau cuman single ini aja atau ada rencana pengen jadinya pengen ketagihan pengen keluarin lagi? Ini sebenernya yang kedua Oh ini yang kedua? Single pertama Yang bener, yang pertama yang mah 2010 waktu kita nikah Aku belum lahir soalnya 2010 Ya ampun, kamu kecil banget Bingit Oh itu pas kamu menikah? Iya, ya, dikasih lagu yang namanya Nyanyian Cinta judulnya Itu yang pertama, ada juga di Youtube Oke, itu yang pertama, ini yang kedua Akan ada lagi kalau dikumpulnya bisa jadi album dong? Harusnya begitu, harusnya begitu Kita berencana untuk membuat ini jadi duet, kemudian ada solo-solonya juga Oh serius, jadi ada rencana mau bikin album juga? Iya Apa sih yang kamu gak bisa? Iya, fotron, salto, debus, aku gak bisa Gak bisa Debus gak bisa? Gak bisa, jadi jelek, susah juga Iya Sama aku juga punya masalah gitu Iya, iya, gimana sih? Gak bisa jelek Gimana dong? Gak tahu, gak apa Kita harus tuker pikiran deh mengenai hal ini Apa kita tuker muka? Jangan Jadi sekarang, dinyanyi sudah merasa nyaman ya Dengan keluarnya video klip tadi ya Belajar terus loh, masih belajar terus ini kita terus Iya, nanti kalau kamu mulai sama aku, nanti kabarin aja Just let me know Dodo, dodo Kalau nge MC sih udah gak bisa di ituin lagi ya Kamu tuh udah, posisi kamu tuh udah gak bisa ditandingin oleh orang lain Gak lah, gak gitu lah Bohong Ini kan bagi-bagi kue di industri ini Tapi kue kamu banyak banget Gak ong, aku ototnya banyak Kue kamu tuh paling besar tau gak? Belum tentu Always working, always working Aku mau kasih kamu beberapa situasi ng MC ya Tapi, kayaknya gak enak kalau kamu sendirian Ini ada satu, mantan model Calon presiden juga, nanti beberapa tahun dari sekarang Dia mau jadi capres katanya Ini airnya buat dibinum, bukan buat bunga kan? Dibinum, dibinum Ini ada bunga soalnya sendiri, saya juga Ini, ini klasik Ya, liat ya Mantan Abnon, aku gak tau yang abang yang nonnya atau yang mana Satria bergitar? Dia gak bawa gitar, tapi dia Satria berkadal Minyakadal mungkin di rumahnya Aku panggil ya, kalau aku inget namanya Semoga aku inget namanya, aku gak salah Namanya susah disebut Ramzi Ini juga nih, artis, ibu kota Apa kabar? Keluarga sehat? Sehat Kenapa kamu, kenapa cepat namanya mukanya gitu? Astaga, iya Sarah Sehan, aku baru inget Eh, jalan Ya, ya, ya Lah kamu disini diundang sama acara ini kan? Tahu dong acara namanya apa terus yang bawain? Noname katanya Siapa yang bilang noname? Tadi tim kreatif, produser Oke, oke Gak usah masuk lagi tim kreatif yang itu ya Yang shift malam ini ya Om Coki, silahkan berdiri Silahkan berdiri Disini ada Mas Ramzi Ya Ada Bung Coki, si Tohang Disini Ini, nih ya Sebelum aku ngobrol-ngobrol sama kamu tentang Masalah yang lagi lo hadepin itu Lagi pengen masukin keras kong Udahlah Udahlah Ya, oke Ya, ya Juin Juin Oke, kita liat lah kalau kamu bisa Ini Mai sudah dipinjem langsung dari Afgan Satu lagi dari Rosa Berarti gini dong panggilnya Oh, lu punya Rosa? Iya Gue punya Afgan? Iya Bisa gini juga Oke, silahkan pilih dari kamu dulu ya Oke Oh, sweet day, sweet day Nanti apa? Ini apa isinya? Ini beberapa situasi yang bisa terjadi di saat kalian harus menghadapi banyak orang untuk MC Oh, Q-Card Ya, bukan Q-Card Sweet Jepang, sweet 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 Jepang, sweet Sweet Jepang, sweet Jawa Sweet Indonesia deh Soalnya aku belum ke Jepang Sudah, gini aja terus Kita konsisten kok Ganti dong Kalah, kalah Sudah Gue kalah Kalah ya Jadi menang duluan Mengalah untuk menang, silahkan Iya, iya Kalah, kalah aja lo Oke Oke, pilih Oke Oke, silahkan dibaca yang keras Alhamdulillah Wow, selamat Akhirnya setelah bertahun-tahun dia mencari cara untuk bertemu dengan orang tuanya Malam hari ini dia bertemu dengan orang tuanya Silahkan dilepas dari kandangnya Silahkan dibaca Oke Oke Seorang presenter infotainment yang harus memberitakan mantan kekasihnya yang akan menikah dengan pasangan barunya dalam waktu dekat Oh my god Sebelah dari infotainment gitu Silahkan, iya Aduh Pakai micnya Oke Sukses ya bro Iya Pemirsa, selamat malam Ketemu lagi bersama saya Ramzi di Nying Nying Infotainment Hei Apa? Situ pikir itu ini, perhiasan Oh iya pake micnya Iya, bohongan, bohongan Saya biasa MC pemakaman Oke, go Perasaan kalau infotainment di TV gak pake mic? Iya, iya bener Ini DR banget infotainment di kelurahan ini Oh iya, oke Oke Selamat malam pemirsa, ketemu lagi bersama saya di Ramzi di Nying Nying Infotainment Pada malam hari ini saya ingin memberitakan ada seorang artis Wanita yang kebetulan dulu mantan saya Dan saya sudah tahu semuanya Dari dalam maupun luarnya Dan sekarang Alhamdulillah sudah mau menikah kepada seorang laki-laki Katanya mantan pacar ini membantu calon suaminya untuk proses persembuhan Dan kita doakan mudah-mudahan berhasil Selamat ya sayang, eh mantan sayang, dadah Bagus, bagus Lumayan lah, lumayan Oke, oke Silahkan dipilih Silahkan dibaca Sarasehan, acara Sarasehan Saya suruh bawain acara Sarasehan Thank you Yang benar, kita lagi di casting disini Seorang MC peluncuran buku di sebuah mal yang hanya dihadiri tiga orang pengunjung mal Dan dituntut mengundang lebih banyak masa Aku jadi pengunjung ya My goodness, tiga orang doang Iya, aku jadi pengunjung ya Kamu harus berusaha Ya, tiga, dua, satu Kamera Selamat malam semuanya Selamat datang di mal kami disini Kepada bapak dan ibu semua yang hadir pada acara peluncuran buku kami Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tiga orang yang menjadi pendukung setia peluncuran buku ini Mas, WC di mana? WC, WC Dan kami juga mengundang kepada para pengunjung mal di tempat ini dimanapun Anda ICU di mana? ICU sebelah sana Bapak, sebentar, itu disana Bapak ketemu ada jalur busway Bapak berhenti disitu aja Ketabrak pasti cepat ke ICU-nya Silahkan Dan saya juga mengundang kepada Anda semua untuk boleh berkumpul bersama kami disini dalam peluncuran buku Dan ibu, ibu mau kemana? Ibu mau kemana? Ibu menit lebih dulu deh Coba kita perhatikan sebenarnya peluncuran bukunya Sit down right there Sarah, sit, sit, Sarah, sit Permisi Sampai di mana ya? Ini sisa loh, Sarah Sisa ya? Udah pernah belum mengalami seperti ini? Iya, belum Aku tuh pernah Oh, belum Aku belum Aku belum pernah yang cuma tiga orang Ini luar fakta Nggak mungkin dong nama besar Sarah Sehananya tiga orang yang datang Nggak pernah satu ibuku aja Astaga Di mall waktu itu Oke Terima kasih tapi Tapi kalau yang MC dia pasti semua orang berhenti sih Oke Oh lagi? Iya dong Ya ampun Oke, silahkan dibaca Ini mikrofonnya bro, jangan lupa Malah-malah Seorang MC pernikahan yang harus meminta waktu kepada hadirin yang hadir karena catering untuk para tamu tak kunjung tiba Oke Gue jadi ini ya Kawinan ya Iya Terima kasih kepada para hadirin atas kedatangannya Luli, luli, luli Kita juga turut berbahagia Dan kita doakan kepada kedua mempelai Agar mendapatkan keluarga yang Makanannya mana sih mas? Iya, sebentar Lagi dimasak Oke Pada malam hari ini kita turut berbahagia Bukan hanya saya saja Pastinya juga semua para hadirin Mas MC, mas MC Ini kok nggak ada yang nyala sama saya sih? Saya yang berbahagia disini Come on, salam dong Salamat ya Makasih, makasih Ya dan Terima kasih Mas Makanannya mana? Maruk banget sih ini tamu Dan terima kasih Kalau Anda memberikan doa Atau Anda memberikan Apa ya? Amplop 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 Jangan pernah Anda meminta harapan untuk Mas Saya ditunggu anak di rumah Makasih, yangnya mana? Saya juga lapar nih dari tadi Makannya belum jadi Belum ada Orang yang kawinin juga kurang 2.500 Bayar MC-nya Terakhir Oh my gosh Oke Seorang host talk show Yang harus menghadapi seorang tamu yang jutek Dan tidak bisa diatur Pilihlah salah satu partner Untuk menjadi tamu yang jutek Kita berdua Oke Bintang namanya berdua Kita baru duet Jurnya Baik Unfailing love Oke Baik Anda berdua dikenal sebagai pasangan capres dan cawapres Yang cukup galak terhadap pemberantasan korupsi Tetapi Anda Hei Artis jutek Artis jutek Artis jutek Artis jutek Artis jutek Capres Nggak ada artis disini Disini yang harus menghadapi seorang tamu yang jutek dan tidak bisa diatur Nggak disebut artis disini Oh oke Eh Kalau capres Nggak boleh jutek Nggak kepilih ntar Harus peres-peres Oke 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 Artis Politik aku nggak ngerti ketahuan bego Artis baik Anda berdua dikenal sebagai pasangan fenomenal Karena Anda mencintai satu sama lain Dan menerima kekurangannya Namun sebenarnya apa yang membuat Anda lebih ingin masuk dalam pernikahan? Susah loh dalam pernikahan itu Nggak gampang Tau Anda sebenarnya serius apa tidak dengan dia? Lo punya kehidupan nggak selain lo ikut campur sama kehidupan gue? Mas Mas Tugaslah ya disini adalah mewawancarai Anda Lo jangan kebanyakan mau tahu urusan orang Mas 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 datang ke sini Eh Lo kenapa tadi malam nggak pulang? Nah gue tidurin emak loh Mana sih? Mas Mbak Apa pertanyaan apa? Jadi apa? Pertanyaan saya yang pertama sederhana sekali Anda ke sini dibayar apa tidak? Loh saya nggak butuh bayaran Nah Nggak dibayar kita Mau Baik 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 Ini baru keluarga hebat Baik Ya Anda harus tahu Ya Ini acara terakhir saya Ya Lo mau kemana Coki? Dadah Coki Dalam situasi apapun ya Seorang MC kayaknya harus bisa mengatasi Dan Coki membuktikan bahwa Nggak semua dia bisa atasi Iya bener-bener Makin nangis ya Itu bener loh Iya berarti nggak gampang jadi MC itu ya Saya setuju Saya setuju Makanya kita dibayar mahal Hah? Kita Kamu Kamu kali Kamu Kitalah profesi Kamu dibayar mahal Gue dikasih ini tiap gue Suiting gue dikasih ini mulu Nih Sampai aku harus bagi-bagi Kayaknya ini salah deh Ya kamu kan belum Kamu taruh dulu Gue nyesel dateng cuman kalau dapet kaos doang Banyak di Tanah Abang Ya sih yang ini nggak ada Bro Enak aja yang ini nggak ada Bro bukan soal gampang di Tanah Abang Kalau cuman kaos gini mah Musim kampanye gue banyak dapet gratisan Lo kayak anak-anak alay Disponsorin distro Siapa yang manggil mereka Oke iklan dulu Aku mau beresin ini Oke jangan kemana-mana Tetap disini Dia sangat smart Dia sangat humble Walaupun segini Kulitnya yang hitam manis Yang membuat saya itu Tidak pernah saya lupakan Tapi sekarang Dia sudah Sampai jumpa